Setiap daerah memiliki beragam sajian takjil hingga sajian berbuka puasa yang khas. Beberapa diantaranya, makanan khas ini hanya bisa ditemui ketika bulan Ramadan. Seperti halnya di Maluku Utara, ada satu sajian khas yakni kue asida. Kue asida selalu menjadi buruan warga Maluku Utara khususnya di Ternapi, sebagaimana tambahan berbuka puasa. Rasanya yang kenyal, legit, manis dan kurih, membuat warga ingin selalu merasakan kue asida yang dijual di pasar dadakan. Kalau di hari-hari biasa sih, penjualan asida ini hampir tidak ada di kera-kera ini, khusus di bulan suci Ramadan saja. Asida rasanya dia teksturnya kenyal dan manis. Dia seperti kalau di Jawa, seperti apa ya, makanan dodol dia. Proses pembuatan kue asida mirip dengan pembuatan dodol, dengan tepung terigu sebagai bahan utama yang disangrai terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan bahan pemanis dari gula aren dan diberi mentega sedikit demi sedikit, agar kue asida lebih harum bisa ditambahkan kayu manis atau kapulaga. Agar tidak lengket, adonan harus terus diaduk menggunakan alat khusus. Setelah dingin, kue asida diletakkan ke dalam wadah, diberi mentega serta gula pasir. Kue asida banyak dijual di sepanjang jalan Valajawa, kota Ternati. Hampir setiap setang makanan menyediakan kue asida sebagai jajanan berbuka puasa. Namun cukup sulit ditemui di luar bulan Ramadan. Harga satu kue asida biargai Rp 5.000 hingga Rp 6.000 tergantung dari ukurannya. Dari Ternati, Maluku Utara, Agus Suprianto, Ainus Maporkan.